So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng L disini Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing sebuah smartphone yang bener-bener menarik Dan ini beda daripada yang lain Yaudah langsung aja kita mau unboxing barengnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas Let's go! Oke, jadi ini adalah boxnya si Aytel P55 HP baru dari Aytel yang harganya ini kalian tau berapa? Ini harganya 1,5 juta buat harga rilisnya ya Kalau harga normalnya sekitar kalau nggak salah 1,7 juta Dan dia tuh di paket pembeliannya ada 2 box seperti ini Dan box tambahannya itu bisa kalian lihat ini adalah free bundle Ini charging case ya, jadi kayak sejenis power bank yang udah kebawah di casingnya Ini kapasitasnya 2.400 mAh Ini gokil sih, jadi HP ini tuh bener-bener ngasih sesuatu yang beda Dan ini bakalan kepake banget HP ini sendiri kapasitas baterainya 5.000 mAh Kalau ditambah charging case-nya itu jadi 7.400 mAh Akan ketambahan 2.400 mAh ya Jadi ya ini sesuatu yang baru dan menarik juga Yang bakal kita bahas di video kali ini Iya, first impression dari HP ini Buat boxnya sendiri ini kita pisahin dulu kali ya Box charging case-nya nih seperti ini Dan ini adalah box HP-nya Kita lihat charging case-nya dulu kali ya Ini harga 1,5 juta Tapi dikasih seperti ini Ini agak mencengkangkan Karena biasanya zaman sekarang Brand-brand tuh udah mulai pelit Ngasih charger, ngasih case Ini ngasih case Plus kayak powerbank gitu Modelnya seperti ini Dia agak sedikit tebal Dan disini ada colokan USB Type-C ya Jadi langsung ngecas gitu Dan kalau kita mau ngecas powerbanknya Disini tuh ada port USB Type-C Aduh, sorry, nggak fokus Nah ini dia Ada port USB Type-C Buat modelnya sendiri ini hardcase Nggak begitu tebal Jadi ya mungkin ini masih oke Kalau dipakein Nanti kita bakal coba juga Ketika udah dipasang tuh kayak gimana Nah ini dia box HP-nya Ini kita buka dulu kali ya Aku sendiri sebenernya agak cukup kaget Ketika Itel ngasih HP baru Dan ya aku dikasih lihat speknya Terus dikasih tau Dia bakal dapet charging case Tapi begitu dikasih tau harganya Aku kaget sih jujur Oke, seperti ini Ini box terluarnya ya Jadi model slide gitu Di belakang ada spek-speknya Seperti biasa lengkap Ya seperti ini kanan-kiri Oke Nah ini box Dalamnya ada tulisan P55 Ada logo Itel Kalau di sebelah kiri ini ada tulisan Go Cyber Go Power P65 Sama Di belakang juga Ada spek-speknya lengkap banget Disini ditulis sama si Itel Oke Tapi spek kita lewatin Karena nanti akan kita bahas Setelah liat HPnya Oh modelnya cukup unik ya Jadi boxnya Kayak kebelah gitu Keliatan Niat Untuk ukuran HP 1,5 juta Oke Sini ada ultimate Cybermatch Oke Jadi kayak Apa nih Smartwatch Ya aku kurang paham Tapi disini dia kasih Kayak ngasih brosur Smartwatch mereka Yang mungkin Kayaknya gak Harusnya gak ada disini ya Iya gak ada Tapi dia kayak ngasih brosur seperti ini Disini ada tulisan IP68 Tapi ini bukan HPnya ya Ini harusnya smartwatchnya Yang gak tau kenapa Ditaruh di box HPnya Ini HPnya ya HPnya kita taruh sini dulu Kita lihat di bawahnya Ini ada case lagi Ini softcase Clear Nah seperti ini Simple aja Tapi yang menarik Charging case nya Nah ini ada Kabel charger USB Type-C Udah pake USB Type-C ya Buat kecepatan Ngecasnya sendiri 18W Kalau di kepala chargernya Cuma HPnya support berapa Nanti kita liat aja Saat bahas spesifikasi ini Ada SIM ejector Oke seperti itu buat isinya Ini kita pinggirin dulu Kita langsung Lihat HPnya kayak gimana Nah ini dia Si Aytel P65 Ada tulisan saya berdesain lagi With slick right line Ring light Terus disini ada tulisan Power master Langsung aja Oh Desainnya mengingatkan Sama desain HP Tekno Yang kemarin baru kita unboxing Yaitu Tekno POVA 6 series Cuma Ini sedikit lebih Cakep Kalau menurutku ya Dua kamera Tapi sebenernya ini Harusnya cuma satu ya Biasanya Aytel seperti itu Lalu disini ada LED flash Kalau yang ini Gak tau Ini kayaknya juga bisa Nyala-nyala Mungkin notifikasi Atau gimana Untuk desainnya Lumayan keren Bukan lumayan lagi sih Untuk ukuran HP Satu setengah juta Ini keren banget Dan bodinya tuh Juga flat Di sisi kanan Ini ada tombol Aduh apa lagi Ini ada tombol Agak unik Lalu ini ada Tombol volume Ini tombol power Yang merangkap Sebagai fingerprint scanner Mungkin ini kayak Action button gitu ya Jadi bisa dipakai Buat macam-macam Kayak punya iPhone gitu Kalau kita lihat sebelah kiri Ini ada Sim ejector Eh sim ejector Sim tray Nah langsung aja kita Lihat Dia tuh Jenisnya Apa nih Oke triple slot ya Jadi dia bisa nampung 2 buah kartu nano sim Plus 1 buah kartu Micro SD tambahan Sementara itu Kalau yang di bagian atas Ini Polosan aja Gak ada apa-apa Sementara itu yang di bagian bawah Ini ada Lubang jack audio 3,5 mm Lubang microphone Lubang charging USB Sama Grill speaker Yang jenisnya Harusnya mono speaker Dan Yaudah kita nyalain dulu Oh Sebelum itu kita pasang Ini dulu Ini aku agak penasaran Ini gimana cara pasang Gini kah Harusnya dari bawah ya Oke Seperti ini Kalau udah dipasang Dia Emang sedikit Lebih tebel Cuma Bukan yang Mengganggu Ketika dipakai Masih oke Hitungannya Jadi dia tuh Lebih tipis Daripada Powerbank MagSafe Yang biasa Itu pun Udah termasuk tipis Tapi ini lebih tipis lagi Dan dia menyatu Sama case nya Oke Lumayan oke Untuk ukuran HP 1,5 juta Ini gimmick Yang cukup Niat Ini kita bakal nyalain Terlebih dahulu Dan kita bakal Setting-setting HP nya Juga Buat nanti kita lihat Isi dalamannya Kayak gimana Oke Jadi ini adalah tampilan Dari Itel P65 Desainnya Seperti ini Desain wallpapernya Dan Buat kameranya sendiri Dia udah pake Pansul ya Jadi Udah cukup kekinian Cuma kalau buat ukuran Bezel Ya dia masih sedikit Lebih tebel Dan bawahnya juga Lumayan tebel Tapi ya Ingat ini HP harga 1,5 juta Jadi kita gak bisa Komplain banyak Yang jelas Yang HP ini kasih pun Sebenernya Di lain itu Udah cukup Memuaskan ya Contohnya dia juga Udah punya fingerprint Yang posisinya Ini ada di sebelah kanan Biasanya HP harga Segini tuh Gak ngasih Fitur fingerprint ya Tapi HP ini udah ada Dan kecepatan bacanya pun Ini Kenceng banget Buat ukuran HP di kelasnya Oke Kita bakal bahas Spesifikasinya Kalian bisa simak Tabel yang ada di sebelah kanan Ya kayak biasa Jadi buat chipset Smartphone yang satu ini Itu dibekali dengan Chipset Uni SoC T615 Ini adalah Chipset Kelas entry level Dari Uni SoC Chipset budget Chipset harga Sejutaan Yang biasanya Ya juga dipake Sama HP-HP sejutaan Dan Ya untuk Apa ya Kecepatannya Atau misal buat performanya Nanti kita bakal coba juga Mainin game PUBG Mobile Kayak gimana HP ini apakah Cukup enak atau enggak Terus selain itu Dia punya storage Atau kapasitas RAM Ini ada di 8GB Dan internalnya Ini ada di 128GB Kalau buat baterai Dia kapasitasnya Ada di 5000 mAh Ya dengan Speed nge-charge Yang ada di 18W Dia juga dikasih Charging cache Yang kapasitasnya 2400 mAh Jadi misal kalian bisa Pake buat sehari-hari juga Yang berarti Kapasitas baterainya ini Bisa dijumlahin Yaitu 5000 plus 2400 mAh Atau 7400 mAh Oke lanjut Kalau misal buat Sistem operasi Si Itel P65 ini Itu pake Itel OS Versi 14 Dengan basis Android 14 juga Jadi Ya udah yang paling baru Yang dikasih sama Itel Cuma kalau buat update Sendirah aku belum tau berapa Nanti mungkin detailnya Akan kita bahas juga Di video review Terus lanjut Kalau buat layar Panel yang dipake ini IPS LCD Resolusinya HD plus 720 x 1600 Pixel Terus punya Refresh rate ini menarik 120Hz Dan dia tuh Punya desain layar Yang cukup oke lah ya Bode kelasnya Karena dia udah pake Pansole Meskipun ya bezel Ukurannya masih keliatan tebel Tapi Buat sisi-sisi lainnya Ini cukup menarik Terus lanjut Kalau misal buat kamera Di bagian belakang ini Ada dua kamera Cuma Yang bener-bener kepake ya Kayak biasa Cuma satu Yaitu kamera utama Yang punya resolusi 50MP Sementara itu kamera Yang di bagian depan Ini resolusinya 8MP ya Oke Kalau buat menu-menu kamera Sendiri Ini di bagian paling kiri Ada dual video Lalu ada mode video AI cam Beauty Portrait Dan ada pilihan more Ini pilihannya ada Ya ini bisa kalian lihat sendiri Dan kalau buat Perekaman video sendiri Biasanya sih HP-HP dari Transient itu 2K30 ya Cuma ini Oh enggak Ini Full HD 30 aja ya Karena Lagi-lagi ini HP Enter level budget Yang harganya itu ada di bawah 2 juta Atau 1,5 jutaan Jadi ya Full HD 30 Oke lah Dan kalau buat fitur-fitur sendiri Smartphone ini Itu ada Yang di belakang ya Ini namanya apa ya Bentar Oh yang di belakang ini Namanya backlight effect Jadi itu kalian bisa Pakai ini Buat sebagai notifikasi Kalau misal ada Notifikasi di HP kalian Terus ada pemberitahun Kalau misal Baterai habis Terus buat Nge-charge juga bisa Atau saat Mulai main game Ini juga bisa kalian atur Terus di sisi kanannya Di atas tombol power Ini ada Namanya itu Flex button Ya jadi ini bisa kalian setting juga Misal kalian pakai Buat Foto Atau buat apa ya Terserah kalian Ini mirip Action buttonnya Si iPhone ya Jadi ya Ini Sangat langka Ada di HP Android Harga sejutaan Ya cukup menarik Oke seperti itu Kalau buat spek-speknya Dan sekarang Aku bakal nunjukin Hasil foto yang udah aku jebret Pakai smartphone ini Dan berikut adalah Hasil foto-fotonya Secara singkat aja Nah tadi kalian udah liat Buat hasil foto-fotonya Secara singkat Kita bakal lanjut Ngetes performanya Pakai game PUBG Mobile Langsung aja kita mainin Oke kita udah masuk ke dalam game Kalau buat settingan sendiri Ini kita liat aja langsung Dia bawaan ada di HD High ya Kalau kita atur ke smooth Dia bisa sampai Ultra Kita bakal pakai smooth Ultra Dan Ya dia menariknya Udah punya gyroscope Ini aman sih Ya karena gyroscope hardware ya Ya ini aman banget Gokil sih Dan buat main PUBG Masih masih aman Masih aman banget Masih aman banget buat dipakai Waduh Ya ini udah lumayan enak sih Buat ukuran HP Satu setengah juta dia Mainin PUBG Mobile Ini udah cukup lancar Dan cukup nyaman buat dipakai Ditambah 0 nya juga udah aktif Zero hardware Jadi ya Ini lumayan enak Waduh ada orang Ya intinya gitu Kalau buat PUBG sih Lumayan oke ya Dia Gyroscope nya juga Udah aktif Jadi ya udah Cukup enak juga buat dipakai Nanti sisanya bakal kita bahas aja Di video review Kayak gimana Aku juga penasaran Sama kapasitas baterai nya Yang ada di 7400 mAh Kalau misal pakai Charging case nya Nanti kita bakal lihat Gimana Apakah HP ini cukup nyaman Buat dipakai harian Atau enggak Oke mungkin gitu aja Buat video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton Video ini Jangan lupa buat like Comment dan share juga Ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Mendapatkan informasi Yang bermanfaat dari kuliah sore Oke terima kasih buat yang udah nonton Video ini sampai habis Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya Bye bye